Piagam dukungan, nelayan bersatu di Indramayu, Capres nomor umum 2 pun jatuh dan langsung dibantu oleh pengawalnya. Sebelumnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan seperti Eriko Diyah Kutalota dan beberapa juru kampanye berada di otak-otak tepatnya sehingga membuat panggung tidak kuat menampung dan kemudian roboh. Sementara itu pemirsa Polri terus mengusut kasus berdiri-diri tabloid obor rakyat terkait laporan yang dilakukan tim kuasa hukum Jokowi JK. Laporan tersebut ditindak lanjut di baris krim Polri dengan melibatkan Dewan Pers guna menyelidiki lebih lanjut. Sebelumnya, tiga kuasa hukum Jokowi JK yakni Taufik Basari, Alexander Lai dan Teguh Samudera melaporkan pimpinan redaksi tabloid obor rakyat berinsia.